Intro Kuberner Yau Syamsuar akan melakukan pengecekan terhadap daerah yang paling banyak terdapat kasus campak agar dapat segera dilakukan penanganan mengeluarkan rilis terkait dengan kasus campak di tanah air dimana selama tahun 2022 lalu sudah dilaporkan ada 3.341 kasus konfirmasi campak di 223 kabupaten kota di 31 provinsi di Indonesia dan ada 12 provinsi yang dinyatakan dalam kondisi kejadian luar biasa atau KLB termasuk Provinsi Riau yang berada di posisi ke-12 Untuk Provinsi Riau sendiri, diantaranya untuk di Kota Pekanberu ada 5 kasus campak dan Kota Dumai 4 kasus campak Terkait dengan rilis Kemenkas tersebut, Kuberner Yau Syamsuar mengakui belum mengetahuinya Syamsuar menuturkan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap daerah yang banyak terdapat kasus campak untuk dapat segera dilakukan penanganan agar tidak menyebar Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga telah melakukan program kejar imunisasi campak kepada balita usia 9 hingga 59 bulan Hermansyah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!